Selamat pagi anak-anak, sudah siap belajar? Siapkan pirantimu, kemudian isi presensi terlebih dahulu. Kali ini, kalian ketemu ibu membahas tentang teknik pengolahan. Perhatikan baik-baik. Pada minggu yang lalu, ibu sudah menerangkan dua teknik pengolahan. Sekarang, ibu akan lanjutkan dua teknik berikutnya. Pada minggu yang lalu, ibu telah membahas dua teknik pengolahan, yaitu teknik pengolahan dengan air dan teknik pengolahan dengan minyak. Tentu saja, kalian sudah mengamati ketika ibu memahasak dan kemudian mencocokkan apa yang telah diterangkan ibu. Mari anak-anakku, masih di halaman 179 dan seterusnya. Kali ini, ibu akan membahas dua teknik, yaitu yang ketiga, teknik pengolahan dengan bara api. Dan yang keempat nanti, tentang penyelesaian olahan. Mari, ibu akan mulai dengan teknik pengolahan dengan menggunakan bara api. Di dalam teknik pengolahan menggunakan bara api, itu ada empat. A itu tentang menyembam. Menyembam adalah memasak bahan makanan di dalam abu panas. Ibu ulangi, menyembam adalah memasak bahan makanan di dalam abu panas. Tentu saja, ini pengolahan yang menyisakan abu. Seperti alatnya adalah tungku yang menggunakan arang atau kayu. Kayu, ketika arang atau kayu menjadi abu dan abu itu masih panas, kalian bisa gunakan dengan cara memasukkan bahan makanan di dalamnya. Bahasa gampangnya, kamu mengubur. Mengubur bahan makanan dengan abu panas, itu namanya menyembam. Apa saja yang bisa disembam? Bisa kunyit, bisa jahe, bisa ketela, melinju, dan lain-lain. Ketika nanti makanannya sudah matang, kamu keluarkan dari abu, abunya dibersihkan dan baru bisa makanan itu dikonsumsi. Yang berikut adalah memanggang. Apa memanggang? Memanggang adalah memasak bahan makanan di atas bara. Ingat, memasak bahan makanan di atas bara. Caranya, setelah bara itu menyala, di atasnya kita beri lempengan atau angsang. Kemudian, baru kita meletakkan makanan itu di atas angsang. Jangan sampai apinya menyala besar, jadi cukup membara saja. Contohnya apa? Ketika kamu, istilahnya kamu mengistilahkan dengan membakar roti atau roti bakar, Ayam bakar, jagung bakar, sate bakar. Tapi amati, apakah olahan ini diolah di atas bara dengan dibatasi dengan lempengan atau angsang? Bilaya itu namanya memanggang. Hanya istilahnya saja roti bakar, tapi pengolahannya dengan cara dipanggang. Ayam bakar, itu pengolahannya dengan cara dipanggang. Jagung bakar, olahannya dengan cara dipanggang. Sate, juga pengolahannya dengan dipanggang. Paham anak-anakku? Nah, apa bedanya dengan yang C adalah membakar? Kalau membakar, itu memasak bahan makanan di dalam bara. Kalau tadi di atas, sekarang di dalam kamu masukkan bahan makanan di dalam bara. Caranya seperti apa? Misalnya kamu akan membakar jahe. Jahenya kamu tusuk dulu dengan garpu. Kamu nyalakan api, kemudian kamu masukkan jahe di dalam api. Itu namanya membakar. Kunyit juga seperti itu. Kunyit yang telah kamu bersihkan dari kotoran. Kamu tusuk dengan garpu. Kemudian kamu masukkan di dalam api. Itu namanya membakar. Banyak lagi. Ada singkong. Sama. Ketika kamu ada api unggun, kamu siapkan singkong, siapkan ketela kamu tusuk. Kemudian kamu masukkan di dalam bara. Namanya membakar. Itu bedanya. Kalau membakar, membakar di dalam bara. Kalau memanggang, di atas itu ada batasnya. Perhatikan pada contoh. Dan yang terakhir adalah dari menggunakan bara api adalah mengasap. Mengasap ini sebetulnya termasuk teknik pengawetan. Karena mengasap ini bertujuan untuk mengurangi kadar air di dalam bahan makanan. Caranya bagaimana? Kita hanya menggunakan asapnya. Kita biarkan asapnya tetap menyala. Kita berikan rak di atas nyala bara tadi. Kemudian kita atur makanan itu di atas rak. Atau kita gantung-gantungkan. Kita jaga asap itu tetap menyala. Sehingga membuat kadar air yang di dalam bahan, di dalam barang yang akan kita kurangi airnya. Itu menjadi berkurang kadar airnya. Apa saja yang bisa di asap? Bisa daging. Ada istilah daging asap. Ikan asap. Termasuk pengeringan atau pengurangan air di dalam kandungan berambang. Berambang yang telah dipanen itu digantung anak-anakku. Kemudian di bawahnya dibiarkan ada asap. Asap ini fungsinya untuk mengurangi kadar air. Seperti itu yang dinamakan mengasap. Jadi ada empat di dalam barang api. Ada menyembam, ada memanggang, ada membakar, dan ada mengasap. Paham? Dan yang keempat ini tentang penyelesaian olahan. Di dalam penyelesaian olahan itu ada tiga. Yang pertama atau A itu membesto. Apa itu membesto? Yaitu memberi lapisan gula yang telah dipanaskan pada olahan yang digoreng. Memberi lapisan gula yang telah dipanaskan pada olahan yang telah digoreng. Itu namanya membesto. Bagaimana caranya? Ibu contohkan. Kalian tahu loncis? Sering kamu katakan loncis itu balung ketek. Tahu kamu widaran? Kamu mengatakan widaran itu telek kucing. Yang bentuknya panjang. Bagaimana prosesnya? Baik loncis. Baik widaran. Ini proses pertamanya digoreng terlebih dahulu. Setelah digoreng. Kamu ambil wajan. Kalian beri gula. Kemudian beri air sedikit. Sampai gula itu leleh dan matang atau mendidih. Setelah itu gorengan ini tadi entah loncis, entah widaranya dimasukkan. Dengan cara diaduk-aduk terus. Apa yang terjadi? Makanan yang digoreng tadi ada selaput gulanya. Itu namanya membesto. Kalian nanti boleh mencari contoh lagi yang lain. Dan yang B adalah memanir. Memanir adalah memberi lapisan pada olahan dengan tepung panir atau tepung roti. Panir ini dibuat dari roti yang dikeringkan. Roti yang dikeringkan kemudian ditumbuk. Setelah itu dihaluskan, disaring atau diayak. Itu namanya tepung panir. Ada dua cara memanir. Yang pertama adalah memanir engkel. Caranya, makanan yang telah olahan atau makanan yang telah dibentuk, dimasukkan dalam telur, digulungkan dalam telur, kemudian dimasukkan dalam panir. Baru setelah itu digoreng. Pemanirannya hanya satu kali. Dan yang kedua, yaitu panir dobel. Caranya bagaimana? Olahan yang telah dibentuk, dimasukkan dalam tepung panir dulu. Digilingkan dalam tepung panir. Setelah itu, baru dimasukkan pada telur. Setelah telurnya merata, dimasukkan kembali pada tepung panir. Setelah itu digoreng. Ingat, sekarang pemanirannya dua kali. Maka disebut panir dobel. Nah, apa saja? Kalian pernah makan nugget? Ya, nugget salah satu olahan yang proses sebelumnya melalui pemaniran terlebih dahulu. Pernah makan kroket? Sama, kroket pun ini olahan yang sebelumnya dipanir terlebih dahulu. Masih banyak. Ada pisang crispy, risol mayo, dan lain-lain. Dan yang C adalah menggelasur. Menggelasur adalah memberi lapisan mengkilap pada olahan dengan menggunakan air atau telur. Telurnya bagaimana, Bu? Telurnya dikacau terlebih dahulu. Dikacau lepas saja. Dikacau lepas. Bagaimana caranya? Caranya, bahan makanan yang telah diolah dibentuk. Setelah dibentuk, letakkan dalam loyang. Diatur dalam loyang, kemudian ambil kuas. Kamu kuaskan telur tadi di atasnya. Oh iya anak-anakku, bila kamu akan menggunakan kuning telurnya saja juga boleh, putihnya saja juga boleh. Kedua-duanya juga boleh. Kamu ulaskan dengan kuas di atas adonan tadi yang telah dibentuk tadi di dalam loyang. Baru masukkan dalam pembakaran. Contohnya apa? Contohnya ketika kamu membuat nastar. Ketika kamu membuat kastengel. Hari raya ini pasti banyak makanan seperti ini. Masih banyak lagi. Hampir semua roti itu ada lapisan mengkilapnya. Karena apa? Sebelum ada pengopenan, itu diulas dulu. Diberi saput, disaput dulu dengan kuas dengan menggunakan telur. Ketika nanti kita masukkan oven dan kita keluarkan, hasilnya mengkilap. Itu yang dinamakan menggelasur. Ada yang menggelasur dengan air anak-anakku. Ibu yakin semuanya pernah makan tart. Ketika kalian ulang tahun, ada tart. Tart ini kenapa? Bisa halus, bisa rapi. Karena butter yang kita tempelkan semula itu tidak rapi. Tapi ketika pisau ini kita masukkan dalam air panas kemudian untuk mengulas kembali, hasilnya akan halus dan mengkilap. Itu yang menggelasur dengan air. Nah, itu anak-anakku dua hal yang dibahas hari ini dan yang lalu kita membahas dua. Sehingga sudah empat. Satu, teknik pengolahan dengan air. Teknik pengolahan dengan minyak. Teknik pengolahan dengan bara api. Dan yang terakhir, penyempurnaan olahan. Sudah faham? Ya. Selamat belajar anak-anakku. Selamat memahami, mengulang-ulang apa yang telah ibu jelaskan. Sekian pertemuan hari ini. Terima kasih. Selamat belajar. Selamat menikmati.